selamat menikmati dilancarkan urusannya dan bagi yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya amin terima kasih ya mam sudah mau mampir di channel saya ini sebelum lanjut nonton tolong bantu subscribe ya hari ini tanggal 1 seperti biasa tanggal 1 adalah waktunya saya belanja bulanan belanja bulanan di tempat kooperasi kali ini saya mengambil beras 5 kg sebanyak 2 bungkus ya karena untuk saya dan ibu mertua saya dan selanjutnya saya ambil tisu, sengaja saya ambil tisu yang besar agar lebih hemat dan untuk sabun cuci baju saya ambil 4 pisis karena stok di rumah memang sudah benar-benar habis kalau saya ambil 3 pisis takutnya kurang sedangkan untuk pewangi baju saya ambil 3 pisis karena di rumah masih ada sisa sedikit kalau masalah merek saya tidak fanatik sih mam saya biasa untuk sabun cuci baju merek soclean atau attack sedangkan untuk membalut ini sebenarnya saya ingin yang panjangnya 42 tapi di kooperasi adanya 35 ya sudah tidak apa-apa daripada saya beli di luar sedangkan sabun cuci bubuk ini ini untuk mertua saya saya ambil merek ini karena dapat hadiah piring lumayan kan bisa dapat piring keramik berapa piring keramik gratis kalau pasta gigi ini ini untuk suami dan ibu mertua kalau pasta gigi saya sendiri merek nasa saya masih punya stok karena gigi saya ada yang berlubang jadi pakai nasa lumayan jarang kumat senut-senutnya lanjut saya ambil serum ini serum murah tadi kalau tidak salah harganya 12 12 ribu merk wardah lanjut saya ambil swalobol untuk kamar mandi ini sabun livebow memang saya tiap bulan pakai sabun livebow saya ambil satu saja yang 400 mili karena kemarin saya baru mengisi yang di kamar mandi pakai stok yang belanja sebelumnya lanjut saya beli minyak kayu putih yang kecil saja untuk kalau kena gigitan nyamuk lebih seringnya saya ambil sabun mandi yang batangan itu untuk ibu mertua saya dan lanjut saya ambil baterai karena memang di rumah harus saya stok terus untuk frozen food saya cuman ambil fried chicken ya ayam goreng bell food ini yang pedas satu dan yang original satu agar anak gadis saya juga bisa makan lanjut jajanan jajanan kalau jajanan jajanan ini sebenarnya jajanan anak saya dan saya kalau pak suami jarang ikut makannya tapi ini memang sengaja saya ambil agak banyak karena untuk bekal sekolah selihat juga jadi lumayan saya tidak perlu mengeluarkan dari budget harian mayonaise saya ambil satu yang kecil untuk stok saja kalau kapan saya ingin membuat sesuatu yang membutuhkan mayonaise saya tidak setiap saat atau tidak sering beli ciki-cikian hanya sesekali saja karena kurang bagus juga buat anak-anak kalau terlalu sering makan ciki-cikian atau banyak yang mengandung MSG ini susu kotak untuk anak gadis saya solihah karena dia suka stroberi jadi saya stokkan enam kotak untuk bekal sekolah dia besok jadi selama seminggu ini aman lanjut saya juga ambil rumput laut entah kenapa saya ambil ini tadi kepikiran saja sepertinya enak rumput laut ini kalau kita potong kecil-kecil dan kita taburkan di atas nasi yang hangat saya juga ambil tepung terigu sebenarnya ingin tepung terigu cakrat tapi di sana kosong adanya tepung terigu protein sedang ya sudah tidak apa-apa tadi susu full cream itu saya tidak sempat rekod ya mam ternyata sama anak saya kameranya dimatikan biskuit itu juga tidak kerekod dan tepung beras juga tidak kerekod ini saya ambil gula pasir 2kg untuk stok kalau mau bikin kue-kue dan biskuit ini saya ambil 3 pieces ya untuk mie instan saya cuma ambil 4 karena memang sengaja saya tidak ingin stok banyak-banyak agar suami dan anak saya tidak terlalu sering makan mie kalau saya stok terlalu banyak atau agak banyak bisa-bisa mereka hampir setiap hari makan mie saya juga tadi mengambil minuman teh ini sedangkan teh kotak tadi sudah dihabiskan oleh anak saya total belanjaan di koperasi ini alhamdulillah sesuai budget sekitar 800 ribu walaupun kurang sedikit tapi setidaknya sesuai budget padahal saya tidak hitung-hitung saya ambil sesuai kebutuhan tapi alhamdulillah ternyata tidak melebihi budget tadi saya sempat keinforma dengan suami karena ada yang ingin dicari saya mampir ke farmer's market karena saya butuh bawang putih bubuk itu tadi bawang putih bubuk harganya 15 ribu saya bayar pakai budget dari uang belanja ya di luar belanja koperasi dan saya tertarik dengan diskon coklat tadi jadinya saya beli deh dari harga 33 ribu menjadi 23 ribu sampai disini dulu ya mam video saya kali ini semoga bermanfaat ya sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya mohon maaf kalau banyak kekurangan jangan lupa like komen share dan subscribe dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan yang belum subscribe terima kasih juga sudah mau mampir di channel saya semoga suatu saat mau subscribe sampai disini dulu ya mam assalamualaikum sampai jumpa selamat menikmati